Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya untuk bertanya seputar khidbah atau lamaran bu ya Saya ingin memberikan hadiah berupa cincin kepada calon wanita yang saya lamar Pertanyaan saya siapakah yang boleh memasangkan cincin tersebut ke jari wanita yang saya lamar Terima kasih bu ya Baik Masalah tukar cincin bukan budaya kita Tapi memberikan hadiah bukan sesuatu yang dilarang Yang memasang cincin suruh memasang sendiri Kok busing ada gaya harus kita memasangkan Belum istrimu memasang-masangkan megang tangannya orang Ini adalah budaya yang ikuti budaya yang ini yang salah Kalau ngasih cincin, cincin satu kilo juga boleh Yang gak boleh ngikuti budaya memasang cincin Yang ngasih masang cincin ibunya ke ayahnya atau dia sendiri Berikan hadiah cincin Gak usah kita wah tunangan difoto diabadikan dipegang tangannya Masangan cincin ini budaya siapa begitu-begitu itu Berikan hadiah cincin Yang lebih penting adalah hadiahnya itu bukan memasangkannya Hadiah Mungkin itu hadiah dalam tunangan Atau mungkin itu termasuk pengikat dalam tunangan Sampai namanya cincin pengih Pengikat Maksudnya khidbah itu sendiri yang ngikat Dalam definisinya kan khidbah itu adalah janji untuk menikahi Artinya sudah dijanjikan Maksudnya akan dinikahi Maka tanda janjinya ini Sudah selesai Jadi yang memasangkan biar masang sendiri adalah keluarganya Anda tidak boleh sebagai seorang pria yang belum menikah dengan dia Nanti saja Kalau sudah menikah baru anda pasangkan Seperti itu Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!